Raden masih ingat, waktu ada seorang prajurit datang menemui aku, dan kami bicara empat mata. Iya, iya. Siapa dia? Atau berita keluarga dari Camparing? Bukan. Dia utusan Kakang Brahma. Dia sampaikan pesan, adakan pertemuan di sini. Pertemuan? Iya. Loh, kalau begitu, ini pertemuan rahasia? Aduh, tidak sepatutnya aku berada di sini. Bukan masalah patut atau tidaknya, tapi kehadiran Raden telah memberikan arti tersendiri untukku. Aku harapkan Raden tetap di sini. Dan aku pun tidak tahu, apakah ini rahasia atau tidak. Raden Sambah, aku dengar kau bertambah sibuk dengan urusan keraton Madengkara. Begitulah Kakang, silakan. Apa kabar ada di sana? Baik, mari. Iya. Sudah ketemu Bibi Arum? Belum, Kakang. Aku juga baru datang, kok. Mandili. Aku sekarang menyusun kerangka bangunan para jurid rakyat. Para jurid bermasyarakat untuk mensejahterakan tujuan akhir perjalanan kita. Aku dengar, kendala juga sedang menyiapkan tentara rakyat pula. Para perwira menengahnya diturunkan untuk melatih para pemuda dalam olah ketangkasan dan keprajuritan. Apa itu juga siasat Kakang? Kita adu kecerdikan. Secara bentuk nyata, biar mereka yang melatihnya dan membiayai. Tapi pembinaan keyakinan dan semangat juang serta cinta tanah air harus ditegakkan. Dan itu sudah aku lakukan. Kelap, itu semua untuk kita. Kakang, mengenai urusan dalam, dari peta kekuatan, sisi kelemahan, dan kerapuan mereka, aku tahu semua. Tapi yang aku renungkan, kenapa Kakang repot-repot menyusun kekuatan? Padahal kesaktian Gardika, apalagi kendala, hanya seujung kuku jari Kakang Brahma. Kenapa tidak langsung sekali gebrak? Mantili, Madangkara bukanlah hanya Brahma Kumbar saja. Juga bukan hanya rakyat biasa. Dua-duanya harus dipadu. Dua-duanya harus saling mengisi. Dalam berjuang, sampai dengan nantinya menikmati hasil perjuangan. Kalau aku bertindak sendiri. Kau tahu? Di mana posisi Tumenggung Harupat, dan Panglima Perang Arya Sangkar, yang sangat ditakuti oleh kakek Astagina. Siapa? Dan di mana keturunan mereka berada? Belum. Aku belum tahu, Kakang. Jangankan kau. Aku pun bagai meraba dalam gelap. Setiap langkah di depan mata harus kita lakukan. Adakah kemampuanmu untuk mengirim orang-orangmu yang lain? Untuk melatih ke perjuritan di desa-desa? Sulit, Kakang. Karena... Itu pemenang kendala? Iya. Di samping itu, Gerdika selalu menekan dan mengawasi gerakanku. Tapi demi cita-cita yang luhu. Aku akan usahakan. Aku tahu. Dan aku yakin kau bisa. Namamu masih mantili, kan? Kakang Brahma. Mantili dan Raden Samba dijamparing. Bisa ku pegang kebenaran kata-katamu? Sendika, Gusti. Benar, Gusti. Kalau mantili dijamparing, mungkin dia sedang menengok rumahnya. Tapi adanya Raden Samba bersama Brahma dan laki-laki yang tidak dikenal. Itu sudah jelas. Perlu mendapat perhatian khusus. Bisa saja terjadi sesuatu. Ya. Kemungkinannya sangat besar, Gusti. Mantili pasti mengadakan persekongkolan... ...yang tidak menguntungkan... ...buat negeri Madangkara. Hamba akan terus mengawasi gerak-gerik mereka. Itu bisa berbahaya... ...jika dia mencium... ...maksud kita... ...dalam membentuk tentara rakyat. Sendika, Gusti. Bagaimana dengan pemuda-pemuda yang kalian lakukan? Berjalan dengan lancar, Gusti. Berkat bimbingan prajurit-prajurit kita... ...yang jadi pelatih. Semoga... ...cita-cita Gusti... ...akan cepat... ...menjadi kenyataan. Rupanya... ...kau sangat mengerti isi hatiku. Kuntala-kuntala. ...tahu... ...cedi rap... ...었는데 kekuffy... ...dia. 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 dondia. Dia. Dia. ...dia. Terima kasih. 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 Ingat. Terima kasih. 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 Bakti. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kuda yang siap. Terima kasih. 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 Di badan, dan ekor. Ekor tengah, ekor kiri, dan ekor kanan. Percepat pasukan rakyatmu. Aku sudah tidak sabar lagi kendala. Untuk menduduki, sehingga sana dikuntalah. Sekarang kita benar-benar mempunyai kekuatan. Sudah waktunya kita menampakkan jati diri. Siapa kita sebenarnya? Benar. Kita sudah sanggup menyerang Madangkara. Pasukan dan persenjataan kita sudah cukup. Tinggal menunggu tanggal hari dan bulan. Saya belum sepenuhnya setuju. Anggaplah kita berhasil menjatuhkan kerajaan Madangkara. Kita akan diadapkan dengan pasukan kerajaan Kuntala. Kalau kita diadapkan dengan pasukan kerajaan Kuntala. Ini perlu pemikiran yang panjang. Kita kalah kuat. Kalah persenjataan dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita lakukan saat ini? Kita rencanakan masa istirahat yang lebih panjang dari perjalanan panjang kita. Kasparah, kau tidak boleh begitu. Rencana penyerangan Madangkara tetap kita lakukan. Tetapi, sasaran selanjutnya harus kita rencanakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.